Tuhan mengharapkan setiap pekerjaan kita sempurna di hadapan Tuhan. Tuhan mengharapkan setiap pekerjaan kita sempurna. Tidakkah Anda ada di bawah seorang manajer, di bawah seorang director yang orangnya perfeksionis. Apapun yang kita lakukan sepertinya selalu ada kurangnya saudara. Nah ternyata Tuhan pun memiliki sisi perfeksionis atau kesempurnaan. Di dalam wahyu 3 ayat yang kedua dikatakan. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu. Aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Tuhan mengharapkan setiap pekerjaan kita sempurna di hadapan Tuhan. Bagaimana kalau begitu kita harus berjuang dan memberikan kepada Tuhan pekerjaan yang unggul? Caranya satu saudara, jangan menggunakan kekuatan kita sendiri. Berserah kepada roh kudus dan kita akan lihat hasilnya sempurna di hadapan Tuhan dan manusia. Sempurna itu mungkin. Amen.